Ini adalah rekaman detik-detik penangkapan Arvaryando Koto di Jalan Kapten Sumar Sono Medan. Saat akan ditangkap, pelaku yang diduga hendak kembali melakukan aksi kejahatan ini berupaya menyerang petugas dengan senjata tajam. Meskipun tembakan peringatan sudah diletuskan, namun pelaku enggan menyerah dan terus menyerang polisi. Tersangka sendiri merupakan satu dari enam begal sadis yang merampok dan membunuh korbannya di Jalan Abdul Haris Nasution pada akhir Oktober lalu. Kapolres Tabes Medan Komisaris Besar Polisi Gideon Arief Setiawan menyebut, Dari total enam pelaku yang terlibat dalam pembegalan yang menyebabkan korbannya tewas, tiga diantaranya sudah berhasil ditangkap termasuk pelaku yang ditembak mati. Polisi mengidentifikasi jika total komplotan pelaku seluruhnya berjumlah 15 orang dan kerap beraksi di sejumlah tempat di Kota Medan. Penangkapan kita mengidentifikasi yang bersangkutan sedang akan melakukan peristiwa pidana lagi. Lalu dilakukan proses penangkapan dan yang bersangkutan melakukan perlawanan, maka kemudian petugas melakukan tindakan yang mengakibatkan yang bersangkutan meninggal dunia. Masih ada tiga lagi, saya pastikan mereka akan saya tangkap. Kini polisi terus memburu sejumlah rekan pelaku lainnya yang masuk dalam komplotan begal sadis ini. Tim Liputan Kompas TV Medan, Sumatera Utara